Tegak-teki pemain rekrutan Anyar Singoedan di paruh kedua kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016 akhirnya terjawab. Pada Rabu siang kemarin, mantan pemain Persibabalipapan Okto Maniani diperkenalkan di hadapan awak media di Gantung Arema. Menurut General Manager Arema Kronus Rudy Widodo, proses perburuan mantan punggawa timnas tersebut dilakukan segera setelah mereka mendapat kepastian bakal dipinangnya Antoni Putro oleh bayanggara Surabaya United. Selain karena kualitas pemain asal Papua tersebut yang cukup mumpuni, pada putaran kedua IFJ kali ini, manajemen Arema Kronus juga ingin lebih menghibur publik bola di Malang Raya juga di luar Malang. Kehilangan si siapa? Antonio, terus ya Alhamdulillah kita cari posisi itu, karena kan sementara kan Dendri juga masih recovery, terus tinggal Sunarto, Arief juga belum bisa 90 menit karena menginfaktor usia. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih bagus kan secara skill pengalaman juga lebih bagus Okto lah. Kemudian itu tadi, di putaran kedua ini kami lebih ingin menghibur lah, tampil menghibur. Sementara itu, Okto mengaku senang bisa bergabung dengan Arema Kronus. Ia juga mengaku tak menyangka dihubungi oleh manajemen Arema untuk gabung di putaran kedua ISJ 2016. Pertimbangannya adalah salah satu tim besar ya, Arema adalah salah satu tim besar di mana setiap pemain pengen datang ke Arema. Akhirnya ini kan gak disangka-sangka juga, akhirnya ini puji Tuhan, rejeki saya dipanggil, akhirnya seperti itu sih. Dengan beberapa main lainnya, komunikasi seperti apa ya? Puji Tuhan, aman, karena kita udah pernah main bareng, kita udah waktu mengerti teman-teman yang lain, jadi sudah bisa terpadu lah dalam waktu dekat ini. Dengan resminya Okto Maniani bergabung di squad Singoedan, manajemen Arema Kronus masih menunggu tiga penggawa lain yang masih diincarnya untuk mengisi di putaran kedua ISJ 2016 ini.